Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel EGM7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya Sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin Sobat M7 semuanya, video ini adalah Video bagian kedua Merupakan bentuk rumah dari tempat tinggal Yang mempunyai tanah luas Sehingga sangat terluasa untuk membuat rumah Yang sehat, dengan sekelilingnya Masih banyak bisa ditanami tanaman Bisa untuk berkebun, bisa untuk nanam buah Bisa bercocok tanam Dan sebagainya Rumah ini lahannya adalah 18x35 Dengan posisi berada Pada posisi seperti ini Sudah ditetapkan sama beliau Masing-masing batas kanan, kiri, dan belakang Nah, bentuknya temboknya adalah seperti ini Ini adalah area teras Untuk masuk rumah mempunyai dua pintu Di atas ini juga ada lubang cahaya Berupa angin-angin kaca mati Kanan-kiri ada jendelanya Untuk memasukkan udara cahaya Kemudian di sini, untuk ruang tamu Ada jendela depan dan ada jendela samping Semuanya jendelanya memakai kaca riben Sehingga kalau dari luar gak kelihatan Bisa dibuka pakai jendela kubu-kubu saja Sehingga memasukkan cahaya dengan leluasa Masing-masing jendela punya topi Agar tidak tampias Dua ini adalah ventilasi untuk kamar mandi Kamar mandi pada bagian sini juga ada glass cooknya Di sini area mesin cuci Pintu dapur Ini adalah pintu untuk teras samping Ini jendela-jendela di musola Ini jendela di ruang TV Ini pintu masuk dari arah barasi Selanjutnya dari ruang tamu Ini ruang tamu ganteng dengan ini Suatu saat kalau anaknya bertambah Mempunyai anggota baru Maka di sini disambung dengan tembok Ini akan jadi kamar Selanjutnya ini adalah ruang keluarga Ruang TV Pintu samping tadi Ruang makan ganteng dengan dapur Kemudian ke arah sini Kulkas mesin cuci Kemudian ini adalah kamar mandi umum Ini adalah kamar mandi Yang berada di kamar utama Nah sobat M7 semuanya Yang sekarang saya tampilkan adalah rumah saja Dengan sudah ada atapnya Tetapi belum saya tambahi Untuk tanaman taman-tamannya Agar lebih mudah untuk membahasnya Silakan disaksikan bahwa Untuk naik ke teras Di sini ada tangga Karena tanahnya Biar nanti Kalaupun ada pengurukan jalan Jalannya bertambah tinggi Rumahnya tidak pendek Arahnya dari samping seperti ini Kemudian masuk ke area teras Perhatikan bahwa Tiang untuk penyangga atapnya teras Ini posisinya miring Ini agar lebih berseni Agar lebih estetik Penyangganya kanan-kiri Tiangnya itu adalah posisinya miring Kombinasinya adalah warna hitam dan putih Tapnya untuk terasnya adalah atap cor Dengan variasi plafonnya Seperti ini Ataupun nanti divariasi sendiri Sesuai dengan kebutuhan Untuk kakinya teras Kakinya atap teras Itu berada di luar terasnya Sehingga biar kelihatan Membedakan mana teras Mana tiangnya Dan di kelebihan yang ini Dibuat kolam Lampikan Sehingga bisa menikmati Gemerici air Di terasnya nanti Untuk atapnya memakai atap lana Minimalis Mudah dikerjakan Dengan atap utama Memanjang Dari depan ke belakang Kemudian di sini Ada atap kecil Sebagai variasinya Ada topi Yang mengikuti Sampai ke garasi Kemudian berbelok ke sini Kemudian di sini Atap lana kecil Ini adalah usola Lesplank Juga mengikuti Sampai ke belakang Selanjutnya area belakang Ini adalah teras samping Ini memakai atap sepandeng saja Atap miring nanti Dari ujung sini Sampai ke sini Variasi untuk atapnya Nanti disesuaikan Sesuai dengan selera Selanjutnya Atap lana ke belakang Pada bagian belakang Terpotong untuk tandon air Untuk tandon airnya Berada Deknya Dekcornya berada Di atasnya kamar mandi Sehingga memudahkan Instalasi dan pengairannya Dekat Juga dekat Ke arah dapur Ada kelebihan Dari dekcornya Untuk variasi estetika Kemudian masing-masing Di sini Diberi batu alam Agar perawatannya Tembok yang dekat tanah Itu mudah Tidak bolak-balak Ngejet saja Memang memiliki tanah luas Mempunyai Banyak keuntungan Bisa membuat Sirkulasi pencahayaannya Menjadi leluasa Nah sebetulnya Menuju semuanya Seperti inilah tampilan Ketika saya lengkapi Dengan situasi Tamannya Ini hanya visualisasi saja Agar mempermudah Nanti pengerjaan rumahnya Tidak saya beri pagar keliling Karena agar kelihatan dalamnya Ini adalah lurusnya garasi Jadi ada karpotnya Kemudian ke garasi sana Garasinya seperti ini Ada kanopinya Kemudian di sini Ada kisi-kisi Untuk membatasi Kalaupun pada bagian sini Mau diberi Tutup pintu yang permanen Biar tidak kelihatan dari luar Juga silahkan Parkir depan Bisa dua mobil Kemudian sepeda motor Juga masih bisa Masuk ke garasi Untuk halaman depan Variasi tamannya Seperti ini Agar memudah perawatan Di sini ada Papeng-papeng stone Untuk jalan setapak Merawatnya Area sini juga ada Depannya Taman-tamannya Untuk catnya Variasi Abu Tua Abu Muda Putih Kemudian hitam Di sini ada kombinasi Warna krep Di sini ada Tanaman Di dekatnya tangga Kemudian kolam ikannya Seperti ini Di arah samping Tamannya ada seperti ini Kelihatan bahwa Posisi yang tiangnya miring Menjadi sangat indah Untuk bentuk terasnya Jalan depannya lebar Jalan sampingnya juga lebar Taman samping seperti ini Silahkan nanti Kalau mau bercocok tanam Untuk tanaman-tanaman sayur Dipersilahkan Pada tengah-tengahnya Di kuah jalan Untuk merawatnya Pada bagian belakang Masih sangat luas Ini 10 meter Kali 18 Untuk tandon airnya Seperti ini Untuk pada bagian kamar mandi Catnya dibedakan Untuk variasi Sehingga dari belakang pun Rumahnya tetap Estetik Kemudian di teras samping ini Diberi meja Kursi secukupnya Untuk sore-sore Bapak dan ibu Sekedar minum teh Ataupun kopi Dekatnya sini Juga ada tanaman Seperti ini Untuk taman samping Di sini ada pohon-pohon Palem seperti ini Kemudian di sini Juga ada jalan setapaknya Untuk merawatnya Pada bagian belakang pun Demikian juga Nah sebetulnya Untuk semuanya Demikianlah review Saya pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat dan barokat Terima kasih atas segala berhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Selamat menikmati Lohong Sampai jumpa Terima kasih.